Rema hari ini Ayub 22 ayat 29 Karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala Tanpa sengaja Donnie membunuh bebek kesayangan kakeknya Dalam benaknya langsung terbayang wajah marah sang kakek Ia pasti akan dihukum Cepat-cepat Donnie menyembunyikan bebek yang sudah mati itu Tidak ada yang tahu selain kakaknya yang melihat kejadian itu Donnie memohon kepada kakaknya supaya tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapapun Hari demi hari Donnie lalui dengan perasaan tidak tenang Ia selalu was-was rahasianya terbongkar Apalagi sang kakak juga mengambil keuntungan darinya Setiap hadiah, oleh-oleh, atau apapun yang kakek berikan untuk mereka berdua Sang kakak selalu meminta bagian Donnie Sampai akhirnya, Donnie tidak tahan lagi dengan semua tekanan yang ia alami Ia lawan semua perasaan takutnya Dan memutuskan untuk mengakui semua kesalahannya kepada sang kakek Ternyata, respon sang kakek sangat diluar dugaan Sang kakek sudah mengetahui hal itu sejak hari pertama bebek kesayangannya mati Sang kakek pun tahu bagaimana Donnie ditekan oleh kakaknya Yang lebih mengejutkan, sang kakek berkata bahwa Donnie sudah dimaafkan sejak hari bebeknya mati Dan ia menunggu Donnie untuk datang kepadanya Setelah mendengar semua itu, Donnie menyesali mengapa baru sekarang ia datang kepada sang kakek Seandainya Donnie segera menemui kakeknya Ia tidak perlu kehilangan banyak berkat, damai sejahtera Dan kesenangan-kesenangan yang sudah terlanjur diambil oleh kakaknya Ya, seperti itulah gambaran hidup kita Jika kita memilih untuk menyembunyikan kesalahan Dan merasa bisa membereskannya sendiri tanpa perlu datang kepada Tuhan Yang kita dapatkan bukannya kebebasan Tetapi justru tekanan, intimidasi, kegelisahan Dan banyak berkat tidak bisa kita rasakan Namun, ketika kita mau datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan mengakui semua perbuatan kita Pengampunan Tuhan pasti tersedia Kuasanya lebih dari cukup untuk menebus kita dari dosa-dosa kita Sehingga kita boleh hidup bebas dari rasa bersalah Bahkan, dia akan ada di pihak kita Dan kita akan dimampukan untuk bangkit kembali Meraih kemenangan dan kemuliaan yang sudah disediakan bagi kita Haleluya! Adakah kesalahan yang masih Anda simpan dan tutup rapat-rapat sampai hari ini? Bagaimana kesalahan itu mempengaruhi hidup Anda? Menurut Anda, bagaimana Tuhan memandang Anda dengan kesalahan itu? Apa yang Anda dapatkan untuk Anda harus lakukan setelah Anda membaca rendungan dan firman hari ini? Tuliskan komitmen Anda Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan yang sudah Anda sediakan bagi kami Kami sadar bahwa kami tidak bisa menyelesaikan kesalahan kami sendiri Dan hari ini, kami mau datang kepadamu dan mengakui semua kesalahan-kesalahan kami Kami percaya akan ada kebebasan, demi sejahtera, bahkan berkat-berkat yang kami terima Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Kita bisa hidup bebas dari rasa bersalah Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah Dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!